hai hai halo mangcek bicek sepalembang hangat hari ini saya akan review Skincare ya Skincare yang cukup penting untuk kita pakai oke kalau mau tahu hasilnya di saya bagaimana tonton sampai selesai ya oke Skincare yang akan aku review hari ini adalah toner ya toner yang hidrasi sebelumnya kalau kalian bingung toner itu apa kemudian langkah-langkahnya bagaimana itu kalian tonton video aku yang sesudah ini ya yang eh yang nanti aku tulis di description box ya Nah jadi toner itu ada dua ya toner eksfoliasi dan toner hidrasi kapan tuh toner eksfoliasi kapan toner hidrasi kapan jangan lupa tonton yang aku bilang tadi ya tips Skincare untuk pemula yang video aku sebelumnya nanti ada di description box nah ini yang akan aku review hari ini adalah toner hidrasi dari SNP SNP prep ya jadi ini adalah SNP prep prep kateronik toner anti-aging ya oke eh ini akan aku lihatin kemasannya dulu ya kita buka sama-sama ya nah isinya itu seperti ini Tara tuh ya jadi ini eh isinya banyak sekali ya kemasannya bening dari plastik ya nah untuk harga harganya itu 130 ribuan nah kalian bayangin ya ini adalah produk dari Korea ya eh isinya sangat banyak yaitu 320 ml harganya hanya 130 ribuan jadi bener-bener toner hidrasi yang sangat affordable yang bisa kamu pakai ya jadi harganya itu sangat bersaing dengan tonel hidrasi lokal eh nah dan dia juga mengandung ya sekarang kandungannya ya kandungannya itu ada dia bilang ada enam tipe peptide ya dan lima tipe haloronik acid jadi kalau klaim dari dia dia mengandung lima lapis haloronik acid dan enam jenis peptide sehingga dia melembabkan kulit sampai ke lapisan yang paling dalam ya gunanya jadi dia ada peptide sama haloronik acid ya kalau peptide itu spesifiknya dia untuk mempertahankan keseimbangan produksi minyak jadi dia tidak membuat kita oily ya tidak terlalu berminyak tetapi dia tetap membuat kulit kit minyak itu tetap terproduksi dengan seimbang sehingga tidak kering nah haloronik acidnya tentunya sudah sangat terkenal ya dia bisa melembabkan ya anti kerut anti aging ya jadi ini itu klaim dari produk ini nah ini dalamnya seperti ini ya bisa kalian lihat ini tidak seperti apa toner hidrasi kebanyakan dia tuh cair banget kayak air mineral biasa kalau ini dia sangat cukup kental ya cukup kental ya nah ini akan saya buka saya taruh di sini ya nah kental ya jadi dia cukup kental tidak seperti toner hidrasi biasanya kan dia kayak air banget ya nah ini cukup kental dan ini klaimnya bisa dipakai di seluruh badan juga ya di leher di tangan di kaki ya nah bagaimana sih di aku kalau di aku ini aku gunakan untuk toner hidrasi di morning ya jadi di pagi hari kalau malamnya karena aku pakai toner hidrasi yang lain ini bagi aku dia kekurangannya apa kalau kekurangannya dia karena dia kental dan padat jadi dia tidak terlalu cepat meresapnya ya kalau toner hidrasi jadi yang dia apa cair banget kan dia ditaruh di muka ditap-tap sedikit langsung meresap ya nah kalau ini dia memang agak lama meresapnya di kulit jadi kadang-kadang saya biar cepat saya harus kipas-kipas dulu kan karena ini dimorling jadi saya waktunya kan mepet kan mau kerja misalnya tetapi sih begitu dia sudah meresap ke kulit ini enak banget ya jadi sangat lembab dan dia juga misalnya kamu lagi males step-step yang lain ini bisa jadi primer juga sebelum kamu menggunakan makeup ya oke jadi ini cukup membapkan harganya sangat affordable ya jadi ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian oke 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 oke